Yang isunya, Naila dan juga Pak Mirsa, kalau ketua umum dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, ini akan menjadi Menteri Koordinator atau Menko. Nah kita akan menunggu nanti setelah masuk ke dalam dan keluar nanti ketika dia mengungkapkan keterangan persnya. Ya jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto seberlaku presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan lima tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi-misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan dan tentunya saya atas nama pribadi keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.